Sikbar, nyeri, oh sakit katanya, sakit Wani, hati-hati di dia Semuanya yang di belakang, itu sayun pertama, kita udah dalam Sikbar, nyeri, oh sakit Hari ini adalah malam yang cukup spesial buat kami Karena hari ini kita akan melakukan penelusuran Di tempat yang udah lama kami incar Yaitu adalah sebuah pabrik yang sudah tutup Yang ada di wilayah Suci Tapi seperti biasa, saya juga gak sendiri Saya ditemani oleh Lita Cemeheri Halo, selamat malam Eh, selamat pagi, selamat malam ya Udah pagi dong Dan juga ditemani oleh Mr. Arif Halo Masih cenghar kan? Alhamdulillah Jam 1 pagi ini Nah, ini adalah momen yang spesial buat kami Kita udah lama nih ngincar tempat ini Ceritain tempat ini tuh apa sih? Ini tuh pabrik tekstil, penun Terkenal banget di Bandung Terus udah gitu, sekitar 2004 2004 lah Udah gak beroperasi lagi Sudah tidak ada aktivitas lagi Sudah lama, gak pisah Sudah tidak ada aktivitas Terus lagi Ya memang udah gak kepake lagi Cuma memang masih dijaga lah ya Terus lagi Mungkin banyak cerita-cerita dari warga juga kali ya Seperti apa Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan kita bisa Ngasih Cerita atau meluruskan Apa yang belum lurus Mudah-mudahan Yang disini pun Ikut membantu ya Silaturahmi kita tuh Diterima Terus dikasih bantuan juga Mudah-mudahan Pokoknya mudah-mudahan lancar doain Mudah-mudahan lancar doain ya Nah Om Arief Gimana nih Tadi dari awal kita masuk aja Udah ada tantangan tersendiri nih Ya lumayan Pintunya spesial Spesial banget Coba Apa yang kebayang disini Yang kebayang Aduh gimana Kang Bob ya Kalau barusan Pas begitu masuk ya Itu Udah langsung Aduh ini apa nih Tapi belum-belum mulai muncul Baru ini apa nih Aduh masih tanda tanya kan Tapi Sekarang nih ya Ini baru Tempat pertama Tempat pertama kan Yang saya Ini sih Tapi gak tau ini cerita Di belakang Ada apa nih Ada perempuan di Itu dari ruangan Tadi udah ngeliatin Perempuan rambutnya panjang banget Panjang Panjangnya sampai sini Rambutnya Tadi di ruang ngeliatin Cuma mungkin ada apa gitu Karena Aneh kali ya Ada orang Nah itu dia mungkin ya Yang saya tadi rasain itu apa Tapi gak tau Makanya selalu nanya nih Tadi pengen nanya nih Udah ditahan-tahan Terus tadi ada di sana Di pojok sana Ada yang ngeliatin Di belakang sini Di belakang sana Tapi kepala doang Ntar Kita cobalah Mudah-mudahan Biar gak penasaran Yuk Kita coba Langsung Lihat yang di sana Boleh 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 Sini aja dulu ya Yuk Let's go Sini aja dulu ya 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 Bukan yang tadi kepala Nongol Bukan Bukan Ini ada beda lagi Kenapa Apaan tuh Ada yang Mau disampaikan juga Cuman Dia mau mendekat Kayaknya mau masuk Tapi Pergi lagi Dekat lagi Pergi lagi Kenapa ya Ragu-ragu Tau tuh Coba Kenapa itu Gak tau Dia mau cerita Tapi takut Bentar Ini Kalau yang aku Yang aku mah Yang ngedeketin Ini cewek Rambutnya diikat Depannya berantakan Pendek Belakangnya panjang Terus Dia mau cerita Tapi geleng-geleng Ada yang larang Bukan Maksudnya Ada pernah kejadian Ada yang apa-apa Yang cewek Tadi sih Kalau cerita Dari yang jagain Ya gak Gak ceritain Gak ceritain sih Gak ceritain Gak ceritain Gak ceritain Gak ceritain Gak ceritain Gimana Aduh Anjir Merinding Ayo langsung Lihat-lihat Sama Ini Ini Anjir Anjir Sumpah Sumpah Lihat-lihat Coba Mungkin Cerita Sumpah Dia nyampein Apa Oke Dia nyampein Nggak masuk Ya Assalamualaikum Jika sabar ya Sok mau ceritain Apa Sok mau cerita Apa Sok kami dengerin Sok kami dengerin Disini Jangan malu Sok ceritain Jangan dipandang sendiri Sampai Mudah Jangan Sebas ya Sampai 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 Nyeri Oh Sakit Sampai Itu Muda Mau gimana lagi Mungkin Sudah Jalannya Ya Yang sabar Coba ceritain aja Gimana telita barusan? Lihat kalo ada yang mau masuk bilang bilang Tidak, emang kan Apas dulu aja Tenang aja, tenang aja dulu Iya mau cerita apa-apa Cuma dibilang sakit Sakit mungkin ya Itulah yang mungkin ya, papan kita juga Mudah-mudahan kita doain aja bareng-bareng Betul Boleh gak kita kasih Al-Fadihah Boleh ya gak apa-apa ya Saling ngedoain sih boleh ya Boleh Minta dulu sekarang ya Kita berdoa dulu buat semua yang ada disini Yang belum sempurna disempurnakan Yang belum dikasih jalan dikasih jalan Yang belum tenang ditenangkan Diikhlaskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Di belakang Di belakang Maaf ya Kami bukan maksud mengganggu Hanya mau surat rahmi aja Bisa dilihat-lihat kami insya Allah Mau mengedukasi teman-teman yang lain Ada yang disampaikan Hati-hati di sini Hati-hati di sini Kenapa? Kenapa ada aku? Kenapa? 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 pemilik tempat ini yang tadi Arief lihat juga yang disini lihat sudah selesai kenapa dimuntahin Alhamdulillah kita belum sempet tanya loh tenang dulu tenang dulu tenang dulu ini serius loh temen-temen disini tuh cukup menegangkan ya suasananya tuh dingin udah ini memang tengah malam kita malah menuju subuh ini banyak banget kayaknya yang mau cerita banyak banget cuma kita gak mungkin buat ngini satu-satu terus tadi udah bilang hati-hati hati-hati disini insya Allah mudah-mudahan dengan niat bayi kita gak ada apa-apa mudah-mudahan Arief tadi ada yang ceritain gak Arief? dan juga sih intinya kita minta perlindungan Allah ya jadi temen-temen barusan yang saya tangkapin dari yang barusan komunikasi saya coba komunikasi dia menyampaikan hati-hati disini maksudnya itu seperti apa tuh hati-hati disini itu dalam ininya hatinya niatnya niatkan bayi karya positif ya harus di benerin lagi gitu niatnya jangan sampai ada disini tuh ada yang bener niatan ya arogan lah atau apa gitu beliau itu menyampaikan seperti terus beliau juga barusan saya agak spites juga iya iya coba sedikit sederhanakan aja mungkin bahasanya ke temen-temen ya karena kan yang barusan diceritakan sama Telita ini hatinya ya ya ceritanya kayak gitu lah saya juga gak mau ngeperpanjang ceritanya dia itu ngerasa sakit minta tolong kayak gitu cuma dia menjampaikan kepada kita disini awas hati-hati ada sesuatu disini tapi gak gak dia semoga gak dia omongin apa itu gak dikasih tau karena dia juga merasa agak sedikit bisa disebut sedikit disebut banyak sih rasa takutnya beliau juga gitu terhadap apa yang tadi dia bilang hati-hati ya itu itu gak tau apa cuman alhamdulillahnya kita udah diingatkan gitu dia memberanikan diri gitu beliau itu mengasih tau ke kita ya mudah-mudahan selanjutnya gak ada apa-apa ya semoga dilancarkan ya ya kembalikan lagi tadi ke niat kita bahwa niat kita itu mau silaturahmi kesini kita gak ada karena disini memang lokasinya adalah salah satu lokasi favorit lokasi favorit untuk melakukan yang namanya penelusuran sekarang kan lagi musim tuh penelusuran sendiri ada juga mungkin ya kita juga mungkin konten-konten yang lain yang sedikit menantang kita insyaallah kalau dikatanya serem kita tidak seperti itu dan mudah-mudahan niat kita tetap seperti itu ya mudah-mudahan insyaallah amin tadi tuh kita pertama waktu masih disana tuh masih di sebelah sana kita ngeliat di atas tuh disini ya ya tadi ada yang nongol-nongol kan ya ada yang nongol-nongol terus ada binatang ya ada binatang rayap gitu tapi cuma tanya doang ngenyalak gak tau antara kucing atau apa sih yang panjang kayak tupai kayak apa gitu gede atau kecil panjang iya kayak lu panjang cuma disitu tadi hilang tapi bisa jadi sih disini masih ada binatang-binatang seperti tupai luar karena disamping pabrik ini ilalang tapi yang tingginya mungkin segini nih jadi ya bisa aja itu dipakai oleh binatang akhirnya kan jarang orang kesini juga dan yang paling amazing adalah akhirnya Lita dan Arif mediasi amazing dan Alhamdulillah bisa diendal dan keluar sendiri semoga maksudnya tersampaikan ya mudah-mudahan biasanya kan kalau Lita sama Arif tuh susah mereka nya tuh gak mau nah ini Alhamdulillah ya mungkin hati Arif dan Lita nya ridho gitu akhirnya untuk mereka menyampaikan melalui mereka gitu kita ke spot lain deh ya kayaknya masih luas nih kita mau ke sebelah mana dulu kamu ke sana kayaknya kalau pintu keluar kesini deh pintunya mana sih ini deh sini ya ayo ini gak tau apa gak tau ruangan apa ini mah bukan ini bro ini mah bukan WC ya tapi mungkin kayak bangkung ini mah kayak kantor kecil gitu udah pada istilahnya apa sih kalau istilahnya bobo itu rapuh 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 kita takut juga kalau misalkan kelamaan disini ini di ruangan depan tunggu-tung ini ada ada dua ruangan kecil ada ruangan disini yes yes dua ruangan kecil ini ada sosok juga kita bisa kelihat disini ya masuk kan oke yuk ya pindah-pindah disini tuh kalau pindah-pindah tadi tadi ada yang melakat di atas ini ini ruangan apa ya WC juga ini WC nah ini WC aduh becek pisang bro becek pisang bro kayaknya mungkin gara-gara tadi ujian dulu kalau kelelep bro sepatu ya tebal tebal banget segini disitu ada rasat yang tinggi di putus itu oke oke ini baunya bau bensin gitu loh ini enggak enggak bukan lah ini bekas bakar-bakaran nih iya kali ya ini bekas bakar-bakaran ya kayaknya sih gitu so emang kalau baunya beda aneh ya agak aneh bau kayak ini loh tapi punten ya enggak kayak kayak bau bangkai kayak gitu iya udah lama tapi enggak baru-baru karena positifnya ini ruangannya udah kayak gini kan takutnya ada tebus atau apa nanti disini enggak terlalu nyenget sih tapi ya tapi sejauh ini enggak kalian tahulah baunya agresif atau gimana mungkin ya niat kita lagi ya yuk kita jalan lagi yuk sana yuk ini sama ruangannya mungkin ini cewek kali toilet cewek ini toilet cowok mungkin ya enggak ini ruang dua satu dua 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 oke terima kasih banyak teman-teman yang udah subscribe like komen dan share tentunya yang belum jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya di katanya serem saya udah sering beberapa kali nonton orang yang penelusuran di sini makanya penasaran terus di mana penasarannya kenapa penasaran aja orang kok pada ke sini terus lihat suasananya pengen lihat secara langsung datang ke sini soalnya kalau di penelusuran biasa aja kok disini ini ini ruangan apa sih kemungkinan sih masih ke tempat produksi ya oh ini nih jangan keluar ke sini nih apa itu tuh lantai duanya tuh dimana ya tadi dia bilang lantai duanya di sini disini saya merasakan sesuatu disini tuh sebenarnya powernya gede aduh 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 oke alhamdulillah lah berarti aduh ini adalah satu ruangan yang ada mesinnya kalau saya sih senang disini karena disini gak basah ini ada lubang ada lubang hati-hati kalau ini sih sama aja dan ini kan tuh ini nih ini bekas mesin nih bulet-bulet ini nih itu apa tuh sumur atau apa bukan-bukan kayak dudukan mesin ya ya mesin ini juga sama lubang ini juga sama hawanya beda coba Lid yang kata kamu menurut kamu hawanya beda dimana disini disini yuk kesini yuk kesini yuk nah ini yang saya tanyain tuh ini ruangan apa nih kedepan tadi nanyain nih pas disana pada ngeh gak 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 pada sadar ya saya nanyain tadi ini ruangan apa nih iya ini ruangan apa nih oh ini kayaknya buat seluruh deh seluruh kain wah betul-betul terus ini mesinnya nih di atas kayak digantung gitu seret-seret seret gitu loh buat ke warna ke warna ke warna gitu loh kain yang diwarna-warna ini saya main ini dua kali cina capek bisa di deskripsi kan lihat sesuatu lihat sesuatu kalau itu gede nih kayaknya bisa komunikasi gak dia diem banyak kan disini kalau aku sih diem ya tapi tadi Arif tapi tadi Arif juga mempertanyakan ini ya terus ini yang ditanyakan dari tadi penasaran ini kenapa kok ada yang mau disampaikan tapi senyap-senyap oh oke ini disana disana juga kan ada ruangan tuh disana ada ruangan tapi kalau misalkan kita condong kesini kita kesini dulu boleh ini kayaknya sesuai ini yang besar mungkin mungkin anak kecil pernah jatuh itu ada anak kecil yang pernah jatuh disini main layangan tadi kan diceritain sama yang jaga bisa dikankan nanti belas-belas-belas mungkin soalnya yang besar cuma diem aja sih apa yang mau menyampaikan sesuatu justru ini yang si anak kecil ini entah ya saya gak tahu tapi bakso ini gak ada yang mau ini tuh sebenarnya banyak cuma pada diem pada diem saya juga bingung ini di atas tuh banyak ini banyak ini disini ya ini banyak ciwi-ciwi ya iya terus ini nih ini sebarunya di belakang ruangan kecil ini ada juga tapi diem pada diem jadi ada selewat sep sep kenapa ya bisa dijelasin gak tahu nih kenapa nih kalita gimana nih bingung juga kalau kayak gini kalau mungkin balik lagi aku sih feeling aku balik lagi sama niatan kita balik lagi sama niatan kita kita niat disini silaturahmi kita disini niatnya meluruskan apa yang belum lurus tidak ada niat untuk menantang atau gimana jadi gak ada kayak gimana-gimana mau coba kesini gak yuk kita juga gak tahu ini jalan keluarnya kemana teman-teman serius kita gak tahu kita gak pernah masuk kesini ini pertama kalinya kita kesini gak tahu ini ruangan apa karena disini gak ada tour guide-nya ya awas ya hati-hati nih lubang ini nih apa lubang celup ini adalah kalau yang ini kalau menurut aku sih ini buat gelupin kain ya disini kalau yang ini ini buat ngegodok kainnya ini pembakaran kayak kayak panci kayak panci alatnya jadul banget ya mungkin mungkin makanya pabrik tua ya te-hati nih ini lubang nih tewas te-hati ini lubangnya gede banget nih kayaknya gak mungkin ini kesini tapi ini bisa nih ini tangga apakah ini yang ke lantai dua ini yang ke lantai dua bener disini di belakang ada tangga tapi kita gak bisa kesitu susah karena ini ya buat pijakan kitanya juga patut nih patut ada apa-apa belum tadi juga di depan kita dikasih tahu kalau bisa gak usah ke atas karena di atas tuh aku takut ntar roboh atau gimana oke berarti aku sih ini konklusi dari aku ini ke atas ini ke ruang direktur yang katanya meninggalnya kan tadi tadi udah adik kesana kan udah disampaikan juga ternyata disini ini ke atas ini ada lantai dua ya itu lihat tadi kan memang ada kejadian mungkin ada jadi ada sosok disini anak kecil ada sosok yang tadi direktur yang bahkan tadi normal-normal udah kesana disekitar sini tadi Arief bilang banyak mungkin teman-teman pengen tahu kan sebenarnya bisa sebanyak apa sih terus mereka disini terlihatnya bukain sih gitu gini kalau saya ini tempatnya lembab pertama lembab kotor udah gak ada penghuninya belum lagi yang kayak gitu juga kalau hujan pasti naduh iya sekarang hujan pasti naduh lah tempat naduh dimana yang terdekat kayak gitu terus kalau misalnya ini kesini karena memang ada kalau ibaratnya detektif tuh kan ada TKP ya jadi meninggalkan jejak nah sama ini kayaknya begitu kenapa dia diem disini karena jejak terakhirnya disini gitu ini juga dengar cerita anak kecil itu tuh mungkin disini ya yang jatuhnya itu disini tadi cuman atasnya tuh ngebuka kayaknya disini tuh di atas tadi bilangnya cuman jatuh karena main layangan jatuh dari atas ini kan atapnya daripada kebuka tuh jadi anak-anak keluarga disini tuh bisa jadi main layangan disini kayak yang berat iya kenapa jadi gak biasanya setelah melakukan mediasi kita akan merasakan suatu sensasi kayak plong gitu ngemplong gitu hati itu seneng kok ini kayaknya saya aja orang awam ini feelnya terus kita gak mau pergi dari sini nih iya kenapa ya ayo tuh kita pergi beranjak ya kemana mau disini mau ngobain ya yuk ke dalam kita lihat aja lah ya kalau tidak kalau tidak memungkinkan kita turun lagi tanggalnya tanggal gimana ya tanggal ya hai oh jati dalem oke eh tapi ada ruangan ada ruangan oh iya disini layangan eh ada layangan beneran dong selamat menikmati